hai hai oke mantap itu assalamualaikum bui bedoh bui ketua umum dari rambutnya keriting jadi lurus enggak usah ribonding lagi bulu ketiaknya copot satu-satu bangun dia marah mukanya merah bangun kenapa kamu panggil saya bui pakankah hilang bui kenapa kamu panggil saya bui Allah bapak ini dipanggil bui saja marah kamu tahu apa arti bui arti bui itu kan si baik hati kena tipu sama maka kawan dibilang sama apa tadi bui itu babi setelah diucapkan babi dah lari dia macam Honda GP hilang ditelan bumi kenapa karena ditipu sama kah kawan tidak boleh seperti itu kalian juga demikian dalam Islam boleh boleh tipu-tipu tidak boleh tipu-tipu tidak nah yang tipu masuk sur nampak yang berpengalaman yang tidak tipu masuk nerah kurang fokus yang tidak tipu masuk yang yang tipu masuk semuanya kita masuk sur a min sudah boleh dalam Islam ada yang dibolehkan tipu ke mana contohnya misalkan datang kaliwan siapa namanya ini kecamatan ini siapa namanya Hai Hah Rayyan ada murid kami Rayyan ini enggak nampak wajahnya karena pakai masker kalau Rayyan disana ganteng orangnya enggak nampak yang di belakang Hai siapa Hai ngomongnya enggak berbesar sikit Iya Ustadz Noval Noval ya Insyaallah jadi Ustadz ya udah datang si Rayyan bawa golok kenapa bawa golok pengen-pengen bunuh si si Noval kenapa karena si Noval asyik balas balas cek pasangannya si Rayyan sudah dah singkat cerita tanya lah sama siapa namanya ha ha Cacap Cacap da yang sama si Rayyan Cacap kamu ada lihat Sinopal da kenapa Yi Sudah Kita sambung ceritanya Kalau seperti itu bagaimana Caca jawab Bagaimana jawab Mundur sikit Walaupun lihat si Nopal lewat Selama saya berdiri disini Nopal gak pernah lewat Karena kita sudah mun Tipu seperti itu diboleh Boleh kan Karena untuk menyelamatkan nyawa Orang Jangan sikit-sikit sama guru juga tipu Sama kawan-kawan tipu Sama orang-orang yang kita kenal Tipu Dusta itu merupakan sebuah perilaku Yang tidak termasuk kita dalam umat Nabi Muhammad Al-kizbulah umat Dusta itu bukan umat Bukan umatku Lebih-lebih dengan guru Sekarang Kalau kalian punya bersalah dengan guru dulunya Nanti usai dari sini Salam Bilang salah sama beliau Bu Dulunya saya sering ngupat Terhadap Sering gosip terhadap ibu Ibu Sering merepet Sering kami omelin dalam kelas Nah Ada perpisahan Ini terakhir Kapan? Habis ujiannya Saat perpisahan dengan guru itu nantinya Kalian tampilkan Akhlak yang kalian miliki Dengan guru Harus ada Sekarang pengalaman ustaz Pengalaman Setelah tamat di Baitul Quran Kita rindu dengan guru-guru yang ada disana Kalian juga akan Timbul dalam hati kalian Kerinduan kepada guru-guru kalian nanti Bukan rindu dalam konotasi negatif Artinya rindu terhadap Murid terhadap guru Jadi Saat berada di SMA Tamat SMA Rindu dengan guru-guru yang ada di SMA Kemahat Setelah tamat di ma'at Rindu dengan guru-guru yang ada di ma'at Ingin kembali lagi ke SMP Al-Azhar Mau kalian? Mau gak? Mau berarti gak siap untuk lulus ya? Enggak Jadi Sebuah komitmen kita Tiga tahun disini Setelahnya pasti akan berpi Kembali lagi Setelah berhasil Baru mengab Mengabdi Bekerja disini Itu baru Jangan sampai Setelah pertemuan Kalian tidak mau perpisahan Perpisahan itu sebuah hal yang Wajib Telah tiba Telah tiba Saat waktu kau tinggalkan kami Kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan Sedih rasanya hati ini meninggalkan kamu Kau sahabatku Kau teman sejati Tulus ikhlasmu Luhur budimu Bagai tiada pengganti Senyum tawamu Juga Candamu Menghiburkan kami Memori indah Jadi kawan-kawan itu harus Berikan tepuk tangan Ayo Adik-adik Kalian semua Sudah cukup Kalian semua Pasti ada sejarah masing-masing Di laki-laki juga ada Di kawan-kawan Di perempuan juga ada Ada sejarah-sejarah Yang Menjadi Memori yang tidak pernah tergantikan Pernah ngopil baru Yang laki-laki Ngopil tahu ngopil Yang laki-laki Kalau di Aceh itu Pernah Ambil kaos kaki Ciumkan ke kawan Kaus kakinya Dari pertama masuk SMP alat zahar Sampai tamat Tidak pernah diganti-ganti Pas cium kawan Pas kawan cium Pingsan dia Pernah Kita Yang laki-laki Yang perempuan Agak Bersih-bersih sikit Yang laki-laki itu Kadang-kadang kita identik dengan joro Pergi sekolah Tidak mandi Karena dingin Eh Ustaz pengalaman Tidak Sekali-kali Iya Pergi sekolah Tidak mandi Tidak gosok gigi Gigi kita kuning Keemas Datang ke sekolah Duduk dalam kelas Pakai AC tidak di sini Duduk di kelas Kelasnya ber-A Ber-A Ngomong sama kawan Dari mana kamu Saya Dari sana Nafas kita Tercium Aromanya Udah kawan Tidak makan pagi Tumbang dia Kenapa Pada ditanya sama guru Kenapa nampak lemas Apa kalian puasa Bukan Nafas sirayan Bau bangki Kita harus ber-bersih Nabi Muhammad pribadi yang ber Abu Bakar pribadi yang ber Nabi Muhammad mengoleskan air liurnya Di tempat Abu Bakar digigit sama Ular langsung Sem Sembuh Air liur siapa Nabi Air liur kita Masya Allah Masya Allah Kalau kita ludah Dekat dengan Kandang kerbau Kandang rusak Pergilah kita ke Sibreh Ya Sibreh Kandang rusak di mana Taman rusak di mana Terserah kalian lah Dimana pun boleh Kita ludah Air liur kita Satu kandang mereka Mati Air liur ki Nabi Muhammad Tidak demikian Disini Disini boleh panjang rambut Batasnya sampai mana Berarti disini Diterapkan Pribadi yang ber Bersih dan disiplin Kuku boleh panjang Kuku boleh panjang Yang perempuan Pas kita tengok Macam hantu dia Kukunya panjang Jadi Harus bersih Yang laki-laki juga demikian Jangan sampai Pas kita masuk kelas Kita angkat ketiak kita Bau lah Apa yang bau Aromanya luar biasa Kenapa Karena ketiak kita Tidak pernah mengenal Dengan yang namanya Reksona Jadi Yang laki-laki Tidak hanya dituntun Untuk ganteng wajahnya Tetapi juga Menjaga diri Ayo yang perempuan Kalau kalian disuruh pilih Pilih orang yang Menjaga diri Menjaga penampilan Apa pilih orang yang Bagus Wajahnya Tapi ambur aduh Orang yang cantik Orang yang ganteng Kalau tidak Jaga diri Tidak ada Pas kita Wajahnya Hidungnya mancung Kulitnya putih Tapi giginya kuning Apa Telinganya 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 Tidak pernah dibersihkan Pas kita tengok Korma banyak di dalam Makanya Orang-orang yang di SMP Al-Azhar ini Harus jaga diri pribadi Dengan bahan Baik Nabi Muhammad Kembali kepada topik Nabi Muhammad adalah Seorang penggagas Untuk Menertibkan Akhlak manusia Manusia Sudah berapa menit? Sudah Sudah Yang laki-laki masih sanggup? Sudah Untuk menghilangkan Kejenuhan kalian Ayo kita berselawat Bareng-bareng Selawat Jibril Kalian tahu Selawat Jibril? Selawat Jibril Sama-sama Sama-sama Tak Diam dulu Yang perempuan Biar kita tengok Lagi-lagi Sambung Ada yang bagus suara? Muhammadi wa'alihi Apa-apa? Allah dan para malaikat Berselawat kepada Nabi-Nya Apalagi Kita sebagai Umatnya Berselawat Bukti cinta Padanya Sama-sama Sama-sama Al-Nabi Sayyidina Muhammad Wa'alihi Wa sahbihi Al-Fatih Sallallahu Asallam Al-Nabi Sayyidina Muhammad Muhammad Wa'alihi Wa sahbihi Al-Fatih 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 Engkau Bagaikan Cagaya Yang Menerangi Jiwa Manusia Mau dengar selanjutnya Lihat di Youtube Sudah Ada berapa poin Nabi Muhammad Adalah Sosok manusia Yang diutus oleh Allah Ta'ala Untuk memperbaiki Akhla Akhla Orang-orang lah Dalam sebuah hadis Yang paling utama Kalian pernah dengar Surah Al-Ahzab Ayat 21 Ayo sama-sama Apa arti Uswatun Hasanah Saat ditanyakan oleh sahabat Kepada Aisyah Bagaimana akhlak Rasul Rasulullah Is the walking Al-Quran Rasulullah The only one example Rasulullah Adalah Sosok Contoh Yang paling sempur Yang paling sempurna Dari kecil Dewasa Remaja Sampai beliau Wafat Beliau menjadi Pribadi yang sangat menarik Dik Kalian tahu Perjuangan Nabi Kalian tahu Nabi pernah dirajam Ayo Yang sudah keserupan itu Nabi pernah dirajam Kalian tahu Rajam itu Tahu apa rajam Apa rajam Dilempari pakai apa Bagi seseorang yang Berzina setelah Menikah Maka jangan kalian lakukan Jadi Nabi Muhammad Bukan karena berzina Bukan Tetapi karena beliau Membawa ajaran Kekotata Taif Perjuangan Nabi ini Dengar Sedih ini Nangis dulu Udah Nabi Muhammad Pernah dirajam Saat beliau Kita mundur sedikit Sejarahnya kenapa Karena saat beliau Pergi Untuk membawa Ajaran Islam Ke kota Taif Kalian tahu Taif Tahu Apa itu Taif Sebuah kota Yang subur Pandi That right Sebuah kota yang subur Kalau kalian pergi Umrah Ada yang sudah umrah Di sini Yang dibawa Sama orang tuanya Udah Udah Ada sempat singgah ke Taif Nggak Di Taif itu Banyak Kalau kalian mau lihat Lihatlah di channel The Hakim Di Taif itu Tempat Daratan tinggi Jadi disana Banyak persediaan Buah-buahan Halo Yang Halo Cuk Lugmi Nggak Nggak Kita lanjut ceritanya Lanjut Di Taif itu Daratan tinggi Ini wawasan Bagi kalian Jangan pergi Nggak ada Cerita pun Nggak pernah dapat Persediaan buah-buahan Di Taif itu Luar biasa Kalau orang Umrah Mau lihat Korma Mau lihat buah-buahan Dia pasti akan Singgah ke Taif Tapi di Taif Punya sejarah Yang Menyeramkan Menyedihkan Terhadap Pribadi Nabi Muhammad Beliau pernah Dilempari Dengan bebatuan Kalau disini kan Kawan-kawan Lempari pakai Buku Tapi Nabi Muhammad Dilempari pakai Bebatuan Tidak ada Akhlak dan etika Disana Tapi beliau Tetap membawa Akhlak Nabi Sepuluh hari Berada di Kota Taif Bersama Zaid bin Harisah Raja Taif berkata Disampaikan Berita oleh Pembesarnya Oleh bawahannya Muhammad Sudah sepuluh hari Disini Tapi tidak ada Satupun yang Mendengarkan beliau Akhirnya Nabi Muhammad Dengan Zaid bin Harisah Mengambil Kesimpulan Untuk meninggalkan Kota Taif Tidak ada orang Yang menerima Saat beliau Ingin meninggalkan Taif Dihadang oleh Raja Taif Suku Sakif Apa beliau katakan Muhammad Engkau tidak boleh Meninggalkan Taif ini Karena engkau datang Tidak kami undang Engkau baru boleh Meninggalkan Taif ini Melewati Siksaan Yang diderah Yang diberikan oleh Orang-orang suku Sakif Siapa yang mendera beliau Orang-orang yang muda Seperti kalian Berdiri Membuat Seperti terowongan Seperti jalur Seperti jalan Kiri dan kanan Tubuhnya tegap Tubuhnya besar Di tangan Para pemuda Sakif itu Ada batu-batu Yang besar Batu di Arab Kalian tahu Bagaimana Kalau batu Di tempat kita Licin-licin Kalau batu Di tempat kita Bisa untuk Gosok daki Kalau batu di Arab Kita gosok Bukan daki Yang terkelopas Kulit-kulit Kita hilang Karena batu Yang disinarkan oleh Mentari Dipegang batu Dilempari kepada Nabi Muhammad Tidak ada jalan lain Kalau engkau Untuk meninggalkan Kota Taif ini Kecuali Harus melewati Lorong pemuda-pemuda Yang tegap ini Nabi lewat Nabi tidak takut Yang ada dalam hati Nabi Hanya satu Akankah mereka Ditimpakan musibah Oleh Allah Nabi lewat Seraya Nabi melangkahkan kaki Dilempari batu dari kanan Kena pipi Nabi Belum Kembali Bantingan kepala Nabi Sudah Kena dari kanan Batu Batu besar Satu gepal Dilempar Coba tes Ayo kita praktek Bukan buku Tapi bah Batu Batu-batu yang keras Batu yang kasar Ada batu yang lembek Gak ada Yang namanya batu tetap keras Kena pipi Nabi Pipi siapa Pipi seorang manusia Yang kita rindu Yang kita rindu Dilempari ke mukanya Keluar darah Mengalir Bukan beliau tetap sabar Bersabar Dan berkata Ya Rob Jangan lempar Jangan berikan musibah Kepada suku sakit Tidak hanya sekali dua kali Berenten dan beruntun Rajam Dilempari dengan bebatuan Tidak hanya dilempari dengan bebatuan Beliau didorong dari belakang Tersungkur ke depan Dibangunkan kembali Bersama Zaid bin Arissa Didorong lagi Puluhan kali Coba bayangkan Seorang Nabi yang kita rindu Yang seorang Nabi yang Kita lantunkan Namanya akan membuat Pikiran kita syahdu Seorang Nabi yang selalu Kita tunggu-tunggu Untuk bersamanya dalam syurga Tapi beliau Pernah dirajam Oleh suku sah Suku sakit Perih tidak? Kalau kita tidak mampu Membayangkan tidak perih Bagaimana kepedihan saat itu Semua baju Nabi yang putih Berbalut dengan darah Dengan darah Seolah-olah Dalam sebuah cerita yang pernah Ustaz baca Darah Nabi Mengalir bahkan Ke telapak kakinya Nabi melangkahkan kaki ke depan Di belakang Tinggal jejak darah Seperti orang yang baru siap main lumpur Tiba-tiba berjalan di atas keramik Di atas marma Apa yang tinggal? Kotoran lumpur Seperti itulah Darah Nabi tertinggal Di kota Taif Beliau berjalan Sampai ke gerbang Taif Di belakangnya Saat itu beliau berkata Ya Rab Saat Nabi ingin berdoa Datang Malaikat penjaga gunung Taif Yang sudah bersiap-siap Untuk memberikan Cobaan Untuk memberikan Malapetaka terhadap Suku sakit Datang Jibril Menghampiri Nabi Ya Muhammad Silahkan Engkau kendagi Kepada gunung-gunung Penjaga gunung Taif ini Mudia daika Muhammad Angkat tanganmu Pintalah kepada Tuhanmu Gunung mana yang akan kami timpakan Untung saja Nabi Muhammad Nabi Muhammad Kalau kita Yang di SMP Al-Zahar Datang malaikat misalkan Ada guru yang killer Ada guru yang sering Cubit Ada guru yang sering ancam Ada guru yang Ada kawan-kawan kita yang sering menikung Dalam lipatan Ada kawan-kawan kita yang rebut Cewek kita Datang Malaikat Misalkan Gunung mana yang akan Kutimpakan kepada si pulan Yang sudah menganiaya dirimu Kita tunjuk Tidak hanya tangan Pakai kaki Itu 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 Semua Lemparkan kepada mereka Itu Kita Nabi Muhammad Masih bermandikan dengan darat Beliau tetap berkata Mereka adalah golongan Yang tidak tahu Dengan keberadaan diri Diriku Ya Allah Lahirkan di kota Taif ini Orang-orang yang mampu Membawa ajaran Islam Terbukti Hari ini Taif adalah Komunitas Adalah tempat Yang mayoritas agama Islam Seperti kita Doa Doa Nabi Saat itu Nabi baru berkata Ya Rab Ila Ila man taqiluni Kemana lagi saya pergi Ataupun dari tempat yang jauh dari sini Yang akan Yang saya akan ditimpakan kembali dengan musibah Dihina Dicaci Di ejek Saya rida Malam taqtab ilaiya Selama engkau belum murka kepada saya Saya Akhlak Nabi kepada Allah Akhlak Nabi terhadapmu Musuh Akhlak Nabi terhadap Antar sesah Sama Itu yang perlu kalian diru Jangan sikit Ada kawan-kawan kita Yang beda persepsi dengan kita Itu satu tahun Kita tidak ngomong dengan dia Sensitif kita luar biasa Yang perempuan juga demikian Ada guru-guru yang Sering merepet Kadang-kadang ingin Menyampaikan hal yang bagus Enak Jangan terlalu banyak make up Apa enggak Pas ditengok sama guru Tangan kita hitam Muka kita pun Putih Persih Taik ce Taik cicak Sampaikan sama guru Jangan asyik kita berada di SMP Al-Azhar Jangan asyik dengan make up Jangan asyik dengan maskeran Jangan asyik dengan pedikur-medikur Jangan asyik dengan Apa sekarang Yang lagi ngetrend itu Yang laki-laki enggak ngerti sama yang itu Kalau laki-laki ngerti dengan Dengan make up-make up mereka Ribut Isteri ustaz saja belanja untuk make up Ambil-abbil dompet kita Betul Tapi perlu Orang setelah menikah Perlu untuk suami Suaminya Jangan pas di rumah saja mirip mamak lampir Giliran keluar Dah Solek luar biasa Ayo dek kita pergi Tunggu bang Tunggu Lima jam Orang perempuan itu Kita kenal perempuan yang jaga diri baik-baik Yang suka make up itu Pas datang ke pesta Ke arisan Dari gaya makannya aja Kita tahu Ini yang jadi pengalaman bagi adik-adik Pas ngomong Mau kemana bu Saya mau ke arisan Mulutnya lembut Kecil Pas makan Kenapa? Supaya Lipsticknya tidak ke Kena Lipsticknya dari Perancis Itu perempuan yang sering menjaga diri Sering didapati Pas makan itu macam Ular nelan mangsa Jadi Di SMP Al-Azhar ini Tidak perlu seperti itu Insya Allah Yang perlu kita terapkan adalah Akh Akh lah Jangan sampai ada guru yang ngomel kita Kita lihat dia Kereta apa yang dia pakai Kita ajak kawan-kawan Untuk membombardir Keretanya Untuk membombardir mobilnya Di Madura Pernah kejadian Tahun Sebelum pandemi Pandemi itu tahun berapa? Sudah lupa kita sangking lamanya ya Sebelum pandemi Di Madura Ada seorang guru Namanya Pak Budi Di sini ada Pak Budi? Hah? Ada yang namanya Budi? Nah Itu pasti Orang tuanya guru 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 SD Kenapa? Nama saya Budi Sudah? Ini cerita nyata Pak Budi Ada? Pak Bud Biar tidak sama Pak Budi Mengajar di sebuah sekolah Di SMA Jenjang SMA Saat beliau mengajar Ada murid yang tertidur Dalam ruang kelas Beliau bangunkan Kebetulan Kalau di luar acek itu Murid-muridnya lebih Lebih beringas dan Ganas Lebih anarkis Lebih Jahat Dibangunkan Marah dia Tidur lagi Dibangunkan lagi Dicubit dia Marah Dendam Dendam Kesumat dengan Pak Bu Pak Budi Bukan Budi ini Ini bukan jadi Pak Budi nanti Doktor Budi Sudah? Jadi Karena dia marah Dia ajaklah Geng-gengnya Di sini ada geng? Nggak boleh Buat-buat geng Dia ajak gengnya Aku dendam Kesumat dengan Pak Budi Kita harus Memberi pelajaran Kepada beliau Ditunggulah Di Simpang Apa? Simpang Surabaya Simpang Lamnyong Boleh juga Ditunggu Setiba Pak Budi Kesana Pak Budi baru nikah Tiga bulan Baru nikah Tiga bulan Istrinya Sedang mengandung Mesranya luar biasa Tahu orang baru nikah? Tahu kira-kira mesra Orang baru nikah? Macam pengalaman aja kalian Kan? Orang baru nikah itu Kalau tiga bulan Mesranya luar biasa Pas malam Wake up My honey Baru nih Baru tiga bulan nih Nikah Kalau jalan Gadingan tangan Kalau ada kulit pisang Dia bilang Ke pasangannya adik Hati-hati Ada kulit pisang Kalau adik jatuh Lecet tubuh adik Di HP-nya Tiga bulan My honey My beloved Sayangku 5 tahun Setelah punya anak Tiga Bangunkan subuh Seperti gempa Waktu tsunami Buda Spring bed Spring bed Merek Osean Tegok-gok dia Dah Habis itu Pas Kita tengok di HP-nya Sudah lima tahun Anaknya sudah 35 Kita tengok di HP-nya Dulu My beloved Sekarang Security Macam Macam Sepan Sudah Pak Budi Tiga bulan baru nikah Dah Anggap aja Pak Budi lain Bukan Pak Budi ini Pak Budi ini belum menikah Dan insya Allah Tamat Apa Tamat dari sini Mau nikah Jangan Oh Budinya Bapaknya Minta maaf Bukan Budi ini Dah dengar Ini cerita asli Akhirnya apa yang terjadi Diberi Dihadang oleh geng-geng yang tadi Yang muridnya Sehingga singkat cerita Pak Budi itu Kronis Di tempat tersebut Karena dipukul oleh muridnya Krisis Dilarikan ke rumah sakit Setiba di rumah sakit Menghembuskan nafas Nafas terakhir Karena ulah murid Muridnya Dilu Diluar Dari Madura Ada Makanya Itulah tipikal-tipikal Yang tidak berakh Berakhlah Diluar sana Kalian Kalau jumpa dengan guru Yang pernah mengajar Di SMP Al-Azhar ini Kedepan Jumpa di mana Jumpa di simpang Surabaya Karena itu simpang mesra Harus berserah dengan guru Harus kasih salam Jangan tunggu guru itu Akan menegur kita Karena memorinya Sangat banyak Berapa tak Setiap tahun Ada yang tamat Dari SMP Al-Azhar ini Tapi kalau kita Sanggup melihat Mengingat guru-guru kita semua Jangan pernah Abaikan Orgensitas Untuk berakhlak Dengan guru Dengan guru Karena doa mereka Mereka lah Kalian besok Akan berhasil Guru itu adalah Yorabbi ruhi Guru itu adalah Pemilik jiwa kita Setelah kita berpindah Dari rumah ke sekolah Yang menjadi orang tua kita Siapa? Maka berilah Akhlak paling penting Dengan guru-guru Dengan guru-guru Yang terakhir adik-adik Akhlak Nabi Tidak hanya dengan orang Yang ada di depannya Yang terakhir Ayo Yang belakang Masih Sanggup dengar Lima menit lagi Ya Lima menit lagi Kalau lima menit lagi Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Arabnya? Bahasa Korea Bahasa Korea Bahasa Inggrisnya Five menit Bahasa Arabnya Lima tun katanya Sudah Nabi Muhammad Berakhlak Bukan hanya Dengan orang-orang Yang ada di depannya Tetapi dengan kita semua Juga berakhlak Nabi Sedang duduk Dengan sahabatnya Halo Seperti kalian Ibrahim Iya nama aslinya Ibrahim Panggilannya siapa? Icar Bagaimana sinkronisasinya Antara Ibrahim dengan Icar? Oh Faisal Ibrahim Ibrahim nama ayahnya Enggak Enggak Kalau Ibrahim nama ayahnya Berarti nama dia Ismail Ismail Kadang-kadang di Aceh itu Susah kasih nama Kalau kita kasih nama baik-baik Ismail Panggilannya Mail masih mending Eh Mau kemana? Sekarang Masa-masa lahir Ma'e leh lah Baru keren nama Ismail Kalau dulu Ismail Eh Mau kemana? Sudah Nabi Muhammad itu berakhlak Tidak hanya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita Di sekeliling beliau Tapi dengan kita Nabi rindu dengan kita tidak? Yang lagi-lagi Rindu dengan kalian tidak? Nah Jangan jawab Kita lihat Kita analisa Dalam sebuah hadis Nabi pernah berkata Mau kemana? Ngapain? Kamar mandi Kamar mandi pernah jumpa dengan anda? Silahkan Apa? Nabi Muhammad pernah berkata Ayo Coba kalian Lihat bunyi hadis Apakah kalian termasuk Apakah kita semua Saya Kalian Dan anda Kita semua Termasuk dalam hadis Yang diucapkan oleh Nabi Nabi Muhammad pernah berkata Ana mustaqun li ikhwani Apa maknanya? Saya rindu kepada sahabat Sahabat Saudara Saudara Saya Sahabat Nabi bertanya Alasna ikhwanik Ya Rasulullah Bukankah kami ini saudaramu? La Bal antum asha Ashabi Kalian semua adalah Sahabat-sahabatku Mal ikhwani ya Rasulullah Siapakah ikhwani yang kau Maksud dalam hadis? Nabi menjawab Ini Definisi ini yang Harus kalian lihat Apakah termasuk Kalian di dalam Ikhwani Humul ladhi Yu'minu Nabi Orang-orang yang Beriman kepadaku Walakin Lam yarawni Tetapi tidak pernah Melihat diriku Ayo Ibrahim Siapa ikhwani? Ikhwani siapa? Ikhwani Humul ladhi Yu'minu Nabi Orang-orang yang Beriman kepadaku Kata Rasul Walakin Lam yarawni Tetapi tidak pernah Melihat diri Termasuk kalian tidak? Kita tanya sekarang Beriman kepada Nabi? Yang perempuan? Beriman kepada Nabi? Ya Yang laki-laki Beriman kepada Nabi? Percaya terhadap Nabi Muhammad Pernah lihat Nabi? Pernah lihat Nabi? Artinya Adik-adik yang berbahagia Nabi Muhammad Sudah Menyebutkan Kerinduannya Kepada kita 14 abad yang silam Pertanyaannya hari ini Apakah yang sudah Kalian hadirkan Kepada Nabi? Apakah yang sudah Saya hadirkan Kepada Nabi? Apakah yang sudah Kita hadirkan Semua kepada Nabi? Sudahkah kita Meniru akhlaknya? Sudahkah kita Mengimplementasikan Semua yang ditinggalkan Olehnya? Sudahkah kita Mengikuti jejaknya Dan siraknya? Itu pertanyaan Yang harus kita jawab Dengan pribadi kita Masing-masing Masing-masing Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Saat beliau Sakratul maut Masih ingat kita Tahu tidak? Saat Nabi Sakratul maut Nyawanya sudah berada Di ghar-gharah Beliau berkata Ya Jibril Muhammad Allah menanyakan Apakah engkau Memilih Dunia semata Akan dipanjangkan Umumu oleh Allah Ataukah engkau Memilih Allah Maka engkau Berakhir pada hari ini Apa yang Nabi jawab? Saya Lebih memilih Allah Tetapi saya Ingin mendapatkan Sebuah jaminan Muhammad Untukmu akan Diprioritaskan Surga oleh Allah Bukan untuk diriku Tetapi untuk Umat-umat Umat-umatku Siapa? Kita Anda Saya Dan kita semua Kita semua Nabi Memperjuangkan kita Sampai detik-detik Nyawanya yang terakhir Berangkat Jibril Memohon kepada Allah Ya Rab Muhammad Lebih memilih dirimu Tetapi Muhammad Meminta jaminan Supaya umatnya Orang-orang yang berada Di SMP Al-Azhar Semuanya dimasukkan Dalam syurga Allah berkata Ya Jibril Bashirhu Ya Jibril Sampaikan kepada Muhammad Wahai Jibril Innal jannata Muharramatun Al-umam Syurga ini Diharamkan kepada Umat-umat yang lain Hatta tadukhuluha ummatu Sebelum umatnya Muhammad Masuk dalam syurga Kita umat siapa? Umat Nabi Muhammad Semuanya kita Karena perjuangan Nabi dulunya Akan dimasukkan dalam syur Percaya tidak? Walaupun kita kadangkala nanti Dengan maksiat yang kita lakukan Akan disinggahkan dulu Kedalam neraka Tapi akhirnya Kalau orang-orang yang Berkatipikan Islam Pernah mengucap kalimat syahadah Akan dimasukkan dalam syur Lebih baik Langsung masuk dalam syur Syurga Maka rindulah Nabi Berdo'alah Berselawatlah Setiap hari kepada beliau Ikutilah akhlaknya Karena Nabi Mencintai kita Lebih dari diri kita Mencindai diri kita pribadi Masing-masing Masing-masing Ayo Di akhir peparan ini Ustaz mau tanya Apa yang bisa dipetik Dari peparan yang tadinya? Yang lagi-lagi Ayo siapa bisa? Sudah Rayyan dulu Apa Rayyan? Rontak Rontak Hah? Bawa kolok Apa? Mau ikuti ah Akhlak nah Ayo Noval Lain lagi Nabi cinta kepada kita Ica Ini resiko orang yang sudah dikenal namanya Ayo Apa yang bisa kita petik Dari peparan tadinya? Tidak boleh nih? Bukan Sudah Itu tugas Ustaz Hari jadi nanti Akan Tanya kepada mereka Apa yang sudah disampaikan Insya Allah Ustaz Habis cerama ini Duduk dengan kanda Bapak Amirudhari Beliau Manager KFC Lamnyong Keren-keren Abang kandung saya Kebetulan Karena rindu Dah lama gak jumpa Sekaligus Pembina Yayasan Anah Insya Allah Setelah duduk-duduk Nantinya kami akan kembali Keluk Semua Dengan aktivitas yang berbeda Doakan kami Semoga selamat Di jalan Kita sudah berkumpul Dan berjumpa disini Dalam Pembahasan Wawasan keislaman Semoga kita akan Disatukan oleh Allah Dalam surganya Al Amin Sekarang Tadahkan tangan Kita baca doa Ayo Adik-adik yang laki-laki Halo Yang di belakang Lukmi Isma'uni Simak Baca doa Coba Sebelum kita berdoa Pasangkan niat yang ikhlas Siapa tahu Tahu Doa ini Yang akan dijabah oleh Allah Dengan keikhlasan kita Pejam Kalau mau Sangking ikhlasnya Pejamkan mata juga boleh Kita doa Semoga Allah mengijabah Doa kita Jawab amin Karena Doa akan dijabah Dengan amin Yang kalian jawab Sesuai dengan hadis Nabi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati